Dilansir dari liputan 6.com 7 tahun Mbappé di PSG berakhir agak sulit. Dia dikeluarkan dari tur pramusim ke Jepang pada bulan Juli setelah tidak mengambil opsi perpanjangan kontrak 1 tahun. Tidak ada upacara yang disiapkan oleh klub untuk pertandingan kandang terakhir Mbappé melawan Toulouse di mana ia dicemoh oleh beberapa penggemar. Saya bukannya tidak senang di PSG, itu sama saja dengan meludah isuk. Tetapi beberapa hal dan beberapa orang membuat saya tidak bahagia. PSG membuat saya mengerti bahwa saya tidak akan bermain. Mereka mengatakan kepada saya secara langsung. Mereka mengatakan kepada saya dengan kekerasan. Kata Mbappé, Luis Enrique, dan Luis Campos menyelamatkan saya. Saya tidak akan menginjakkan kaki di lapangan lagi tanpa mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembakan konten kami. Terima kasih sudah menonton video ini.